Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman kali ini kita akan belajar cara ini ya memasang kabel UTP CAT 5 nah bagaimana cara memasangnya mari simak video berikut oke yang pertama yang perlu teman teman persiapkan yaitu alat alatnya yang pertama ada tank crimping nah ini ada pengupas kabel nah ini ada apa ya ini ya ya semacam perlengkapannya dari RG45 nya ini nah ini kalau teman teman RG nya gak seperti ini ya misalnya seperti ini aja ya gak apa apa silahkan nah kebetulan punya saya yang ada ininya jadi nanti kita harus memasang ininya juga oke yang pertama kita kupas kabel terlebih dahulu dengan apa nah ini tinggal ditekan aja kabelnya dimasukkan nah ini disesuaikan mana yang mau di kupas dengan RG nya kita nah misalnya saya segini oh kira-kira ini pas nah maka akan saya kupas seperti ini nah untuk pemasangannya nanti pemasangan yang bagus akan saya tunjukkan ya kabel sebagian kabel ini harus masuk di dalam sini nanti saya akan menunjukkannya oke kita mulai dari mengupas kabelnya kita kupas dulu kabelnya nah ini kalau sudah dicepit gini tinggal diputer aja ini kalau sudah diputer ini dibuka oke kita buka nah gampang sekali ya nah kalau sudah ini silahkan dipisah untuk kita menyusunnya nah ini ada pelindung kabelnya nanti bisa digunting ya oke ini saya gunting dulu mana ini gunting saya nah ini guntingnya warnanya pink nah ini tinggal dipotong aja kalau teman-teman kabelnya gak ada pelindungnya gini ya lebih enak kalau ada ya tinggal dipotong nah ini adalah contoh kabel cat 5 ya nah kabelnya sedikit besar daripada kabel yang oh maaf ini bukan cat 5 ya ini cat 6 lebih besar daripada yang sebelumnya cat 5 ya oke ini kabel cat 6 apa bedanya ya nanti teman-teman bisa cek sendiri ya apa perbedaan nanti kecepatan transfer internetnya nah menurut literatur yang saya baca cat 5 eh cat 6 ini itu lebih cepat katanya oke di samping kabelnya sudah cat 6 teman-teman juga harus memperhatikan ini ya switchnya harus cat 6 juga maksudnya mendukung cat 6 kalau tidak ya percuma teman-teman memakai kabel cat 6 nanti gak begitu berpengaruh dengan kecepatan internetnya oke yang pertama-tama kita buka seperti ini dulu ya selanjutnya kita urutkan kabelnya kabelnya yang pertama putih orange setelah itu orange karena kita mau memasang kabel tipe strike ya nanti kalian bisa cek lagi di internet kabel tipe strike itu seperti apa nah ini putih orange setelah itu putih hijau biru putih biru hijau putih coklat coklat oke ini saya susun ya biar rapi ya caranya tinggal di gini-gini ya biar bisa rapi nah ini alat cepat ya oke kita cek lagi putih orange orange putih hijau biru putih biru hijau putih coklat coklat oke kalau sudah tinggal kita potong dengan tang krimping nah ini ada pemotongnya ya kita paskan ini harus lurus nah ini ini harus lurus potong nah kalau sudah potong RJ nya tadi kan ada part nya ya nah ini pastikan nah ini ya pastikan pas nanti yang ada menonjolnya ini di atas oke kita pasang oke sudah pastikan mentok sudah mentok kita cek lagi putih orange putih hijau biru putih biru hijau putih coklat oke sudah pas nah untuk pemasangan kabel yang bagus tadi sudah saya singgung ya ini ini tinggal dimasukkan nah ini pastikan di atas ya nah ini posisinya seperti ini ini yang di atas setelah itu dimasukkan nah untuk posisi kabel yang bagus ketika memasang ini ya maaf ini tersangkut nah posisi yang bagus adalah sebagian kabel yang masih tertutup bajunya ini harus masuk ke dalam RJ nah ini cara pemasangan yang bagus nah teman-teman bisa lihat ini nah ini pemasangan yang bagus kenapa harus seperti ini nanti pin ini akan mengunci kabelnya biar gak gampang putus nah kalau sudah oke saya kira sudah ini tinggal kita krim nah ini ya lubangnya pastikan yang ada gigi-giginya ini pas di pin yang ini nah ini kan giginya ini saya masukkan lewat sini sekarang sekarang tinggal di tekan nah ini oke kita tekan ya nah sampai bunyi klik tadi ya kalau masih ragu dikiniin lagi gak apa-apa oke sudah selesai sekarang waktunya kita uji coba nah sudah kenceng ya teman-teman ya kita uji coba kabelnya oke teman-teman kita uji coba saya buka google chrome dulu nah ini ya oke kita tunggu dulu oke google chrome nya sudah nyala kita coba buka youtube ya oke sangat cepat ya coba kita test speed nya berapa kira-kira oke ini ya test speed kita uji coba kita pakai ini ya test speed test nah kebetulan internet di tempat saya ini saya atur 10 MB ya untuk yang komputer ini kita coba nanti apakah maksimal di 10 MB apa enggak oke kita go oke kita tunggu oke menyentuh 10 MB ya oke ya rata-rata 9 MB oke itu tadi bagaimana cara memasang kabel UTP CAT 6 maaf tadi salah ya saya menyebutkan nah ini cara memasang kabel UTP CAT 6 ke RJ45 nah kabel UTP CAT 6 ini untuk internet ya teman-teman ya oke itu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa